Sampai-sampai kayak shock sendiri gitu ya guys ya Karena saking nyamannya tinggal di Malaysia Wah sudah lama di Malaysia Sudah hampir lupa dengan bahasa daerahnya Jadi dia mengira kalau kami ini orang Malaysia Awal mula kita kena beradaptasi saat berada di kampung halaman lagi ya guys Jadi kalau kita itu merasa asing ya Disebabkan lingkungan di Malaysia Di Kuala Lumpur dengan di desa saya itu memang jauh berbeda sekali Saya lebih macam lebih disiplin Lebih peduli tentang kedisiplin Yunannya Disebabkan di Malaysia saya diajarkan atau belajar tentang hal-hal yang bari Tak menyangka guys ya Kebiasaan-kebiasaan yang ada di Malaysia Dibawa ke kampung halaman yang ada di Indonesia guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbil Alamin Alright guys kali ini kita akan reaksi sebuah video ya guys ya Yang sangat-sangat menarik sekali Bahwasannya setiap orang yang pergi ke Malaysia Akan membawa kebaikan-kebaikan kepada kampung halamannya guys ya Dan mungkin juga ada beberapa hal yang mungkin mereka susah untuk melupakan Atau menjadi kebiasaan jadinya guys ya Sudah tanpa berapa lama langsung saja guys Kita akan tengok videonya Karena ini sangat-sangat menarik sekali untuk kita Jom kita simak videonya Let's go Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat tengah hari semuanya Dan selamat petang dan malam buat sahabat-sahabatku di Indonesia Dan di Malaysia Semoga semuanya sehat selalu Dan kita tetap jaga kita Oke di video kali ini saya akan membahas atau berkongsi pengalaman Jadi ini adalah tentang hal-hal kebiasaan saya Selama berada di Malaysia dan terbawa ke kampung halaman Mungkin banyak sekali ya hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan di Malaysia Lepas itu selama berada di Malaysia Kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan baru Kebiasaan-kebiasaan yang biasa orang Malaysia lakukan Terbawa ke kampung halaman masa saya balik kampung ya Oke yang pertama itu adalah tentang bahasa ya guys Jadi selama di Malaysia Saya dulu kan kerja di restoran Dan bercakap dengan warga Malaysia Jadi setiap harinya itu Saya itu bercakap dengan bahasa Malaysia Jadi masa balik kampung ke kampung halaman saya Madura Indonesia Itu saya menggunakan Di situ yang Madura gitu Bangsa If Channel ini Baru tahu saya guys Bahwasannya beliau ini orang Madura Jadi satu syukur dengan saya guys Suku Madura Salam Stokder ya guys Kampungan bahasa ya Jadi apabila saya cakap ke kawan-kawan saya Yang berada di Madura biasanya ya Nah itu ada semacam ada logat ya Mungkin disebabkan sudah lama di Malaysia Banyak kawan Malaysia Dan setiap harinya menggunakan bahasa Malaysia Lepas di kampung halaman itu Saya bahasa Maduranya itu campur-campur ya guys Ada logat Malaysianya Dan ada sedikit bahasa-bahasa Malaysia Yang tercampur ke bahasa Madura saya Apabila saya berkomunikasi dengan kawan saya Yang di kampung halaman ya guys Jadi kawan-kawan saya itu Macam bergurau juga ya Wah sudah lama di Malaysia Sudah hampir lupa dengan bahasa daerahnya Padahal memang bukan lupa ya guys Tapi disebabkan kebiasaan di Malaysia Bercakap bahasa Malaysia Itu boleh menjadi kebiasaan Dan saat berada di kampung Berada di kampung itu Logatnya itu campur-campur Dengan bahasa Malaysia guys Dan dulu juga pernah Masa balik kampung itu Saya pergi ke Surabaya Kota Surabaya itu dekat Dengan kampung halaman saya Madura ya guys Jadi masa saya itu Pergi ke Surabaya Dengan istri saya ini Jadi di Surabaya itu Kita cakap Malaysia ya guys Dengan istri saya Masa itu saya dan istri Mau beli kasut Jadi saya dan istri mau beli kasut Dekat Surabaya Kedai Mall Surabaya Itu Saya bercakap dengan Menggunakan bahasa Malaysia Dan orang-orang yang tadi itu ya Karyawan kedai itu Dia cakap Wah Orang Malaysia ya Jadi dia mengira Kalau kami ini Orang Malaysia Saya cakap Bukanlah Jadi kami Orang Indonesia juga Oh Oh kirain orang Malaysia Jadi macam itu ya guys Itu adalah tentang bahasa Itu mempengaruhi Oke dan ini adalah tentang bahasa Memang mempengaruhi Mempengaruhi kita saat balik kampung halaman Itu boleh campur-campur Madura Campur Malaysia Dan campur Jawa Juga gitu ya guys Oke dan yang kedua itu adalah tentang suasana ya guys Suasana lingkungan kawasan kami Jadi masa saya balik kampung Saat sudah lama berada di Malaysia Buat pengetahuan saja Kampung saya itu adalah memang Desa ya guys Oke Jadi jauh dari keramaian kota Dan ini ya Yang saya Awal mula Kita kena beradaptasi Saat berada di kampung halaman lagi ya guys Loh gitu Jadi kalau di Malaysia Kita di malam hari Di samping kanan Di samping kiri Itu perumahan Di atas juga perumahan Di Malaysia biasanya Itu ramai orang Meski pukul 12 Jadi masa kita balik kampung Itu kita kena beradaptasi lagi ya guys Disebabkan kenapa Di kampung kita Biasa di samping kiri Di samping kanan Itu adalah pokok asam Yang tinggi sangat Dan juga Pokok bambu Pokok Pokok mangga-mangga Yang besar sangat ya guys Jadi bisa dikatakan ya guys ya Di sana ya Memang betul lah guys Kalau di Malaysia Itu kan penuh dengan Gedung-gedung Macam itu Ya macam Mungkin di Indonesia juga Kalau tinggal yang di Jakarta Mungkin akan ada juga Istilahnya adaptasi lagi Dengan Perkampungan Karena kenapa Ya di kampung itu jarang sekali Kadang satu rumah Terus Samping-sampingnya Kayak Sawat Terus Pokok-pokok besar Macam itu ya guys ya Dan biasanya sampai Jam berapa pun Okey lah Di Malaysia pun seperti itu Jadi sampai Jam 12 Jam 1 Masih ramai Tapi kalau dekat kampung Lepas isak itu Udah sepi dah Bunyi jangkrik pun Ada kat sana Jadi nampak macam Kita itu Merasa Asing ya Memang dulu Sudah terbiasa Dengan alam sekitar Disebabkan kita Masa kecil-kecilnya itu Ya betul Duduk di kampung Lepas itu Masa balik dari Malaysia Sudah terbiasa Dengan lingkungan Malaysia Jadi saya Masa balik kampung itu Kena beradaptasi lagi Jadi Nampak merasa Takut ya guys Iya betul Takut itu pasti ada Saya tidak Saya tidak Takut ya guys Takut apa-apa Takut gelap Gitu ya guys Jadi masa Balik kampung Jadi Tapi kalau sekarang Itu memang Takut juga ya guys Kalau malam-malam Itu memang Nampak gelap Persawahan Itu nampak gelap Di samping-samping rumah Nampak gelap Disebabkan memang Banyak sekali Pokok-pokok besar Seram juga ya Betul Apalagi Rumah saya itu Memang tidak ada Penghuninya Kecuali saya Jadi Rumah saya itu Dulu memang Saya dengan Al-Marhum Nenek saya Saja yang Duduk sana Jadi Masa Marhumah meninggal Jadi saya seorang Yang berada Di rumah itu Saja guys Kalau semacam Adik-adik saya itu Kan berada Di Malaysia Semua mulai Dari dulu ya guys Oke jadi seperti itulah ya guys Kita Kena beradaptasi lagi Apabila kita Balik Dari Malaysia Ke kampung Halaman Disebabkan lingkungan Di Malaysia Di Kuala Lumpur Dengan di desa saya Itu memang Jauh berbeda Sekalian guys Jadi yang ketiga Itu Adalah Tentang Masa Atau waktu Jadi apabila Di Malaysia Itu biasa Kita Semacam Solat subuh Itu pukul 6 Pukul 6 Kurang sedikit Jadi kalau di kampung halaman Pukul 6 Itu sudah Terbit matahari Jadi disebabkan Saya Orang Waktu Indonesia Bagian barat Jadi Pukul 6 Di kampung halaman saya Matahari Sudah tinggi Ya guys Betul Macam tengah hari Kalau di Malaysia Itu Adanya itu Satu setengahan Satu dua puluh Atau Satu setengah Tapi kalau di kampung halaman Madura Pukul Sebelas Setengah Atau Dua belas Guys Kita kena Beradaptasi Masa balik Kampung halaman Kita Yang Yang paling terasa Itu masa Petang Guys Jadi Biasa ya Kalau pukul Tujuh Di Malaysia Itu masih terang Benderang Tapi kalau di kampung Halaman saya Pukul 7 Itu sudah Isya Jadi saya Wah Ini adalah Suasana baru Jadi Biasa pukul Tujuh Malam Di Malaysia Masa balik Kampung itu Pukul 7 Itu sudah Adan Isya Pukul 5 Pukul 5 Petang Itu sudah Nak mahrib Kalau di kampung halaman Saya Masa itu Memang Kadang Terlupa Saya berada Di kampung halaman Ikut Suasana Atau Hari-hari Di Malaysia Ikut Suasana Dan Jam Di Malaysia Dan juga Tentang Suasana Malam Di Malaysia Pukul 10 Itu Kita Balik Kerja Masa saya Balik Ke kampung halaman Itu Di kampung halaman Kebiasaan Orang itu Paling Kebiasaannya Orang desa Itu Pukul 9 Sampai 10 Itu sudah Tidur Kalau paginya Itu memang Pukul 4 Sudah Banyak Yang Bangun Jadi Tidur Tidur Awal Pukul 9 Atau 10 Itu Sudah Sunyi Kalau di Kampung halaman Tapi Kalau di Bandar-bandar Macam Surabaya Atau Jakarta Memang Tidak Sunyi Memang Masih Ramai Macam Di Kuala Lumpur Juga Oke Dan Yang Keempat Itu Tentang Makanan Biasa Di Malaysia Kita Di Bagi Hari Hanya Makan Makan Ringan Semacam Makan Kui Dengan Teh Atau Air Putih Dengan Semacam Kui Roti Jadi Itu Masa Balik Kampung Halaman Terbiasa Di Kampung Halaman Kita Makan Paginya Semacam Air Semacam Air Dengan Kui Kui Saja Atau Roti Dan Sebagainya Biasa 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 Kalau Kita Balik Kampung Itu Beli Milo Yang Banyak Jadi Sebenarnya Di Kampung Halaman Kita Di Pagi Hari Itu Hanya Makan Milo Dan Biskuit Saja Jadi Hal Atau Kebiasaan Kebiasaan Masa Di Malaysia Terbawa Di Kampung Halaman Seperti Itu Jadi Biasa Kalau Orang Kampung Itu Kalau Pagi Itu Sudah Makan Nasi Sudah Sudah Sarapan Disebabkan Kenapa Kalau Di Kampung Halaman Memang Kita Pergi Semacam Kita Pergi Ke Pergi Ke Ladang Ke Kebun Atau Ke Sawah Ataupun Pergi Berdagang Itu Kena Makan Dulu Disebabkan Memang Supaya Kita Kuat Bekerja Oke Dan Juga Kebiasaan Yang Terbawa Kebiasaan Bagus Masa Berada Di Malaysia Itu Adalah Kedisiplinan Jadi Masa Saya Balik Kampung Hala Rasa Sendiri Ya Guys Memang Saya Lebih Macam Lebih Disiplin Lebih Peduli Tentang Kedisiplin Yunannya Disebabkan Di Malaysia Saya Diajarkan Atau Belajar Tentang Hal 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 Yang Barik Hal Hal Yang Baik Menurut Saya Dan Dan Sudah Terbiasa Dan Dilakukan Dan Dikerjakan Di Kampung Halaman Ya Guys Ini Adalah Pengalaman Saya Pribadi Oke Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Ya Guys Sebelumnya Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Channel Saya Supaya Lebih Berkembang Lagi Assalamualaikum Waalaikumsallahi Sampai jumpa di video berikutnya Waalaikumsallam Warahmatullahi Wabarakatuh Tak menyangka Kebiasaan Kebiasaan Yang ada di Malaysia Dibawa ke kampung Halaman Yang ada di Indonesia Sampai Sampai Kayak shock Sendiri Karena Saking Nyamannya Tinggal di Malaysia Seperti itu Dan Hal-hal Positif Yang Didapatkan Di Malaysia Juga dibawa Ke kampung Indonesia Dan disitu Sangat-sangat Bagus Sekali Karena Ketika kita Di tempat Orang Otomatis Hal positif Yang kita Ambil Bukan Hal-hal Yang Negatif Seperti itu Dan Itulah Tadi Video Dari Masa If Channel Jangan Lupa Like Share Subscribe Kepada Channel Link Di Deskripsi Jadi Teman-teman Sekalian Boleh Tahu Apa Cerita Cerita Apa Vlog Vlog Dari Masa If Channel Oke Itu Saja Videonya Terima Kasih Sampai Juga Di Video Selanjutnya Apabila Selamat Tama Dima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima